Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tajam berita Jember. Pemirsa maraknya kasus laka lantas yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Jember membuat kita semua harus lebih waspada saat berkendara. Selain faktor kondisi kendaraan, faktor lain seperti kelalaian pengendara juga berperan dalam keselamatan, salah satunya melebihi batas kecepatan. Seperti data yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, usai menggelar giat monitoring kecepatan laju kendaraan di Jalan Sultan Agung Kecamatan Kaliwatas Jember. Giat monitoring kali ini disukup menggunakan alat speed gun untuk memantau kecepatan laju kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Dari sampel 10 kendaraan roda 2 dan 10 kendaraan roda 4, mayoritas pengendara melanggar batas kecepatan dalam kota, yakni di atas 30 km per jam. Untuk pemantauan siang hari ini, ini ada kami dari Dinas Perhubungan, kita mengambil 10 sampel kendaraan, yaitu masing-masing mobil dan sepeda motor. Untuk kecepatan yang sendiri di sini, itu untuk kendaraan itu rata-rata ada di atas 30 km per jam. Sesuai aturannya 30, Mbak Yantus, dengan kota ya? Misalkan ada kendaraan yang melebihi kecepatan, dampaknya seperti apa sih, Mbak, untuk masyarakat? Untuk melebihi dampak kecepatan sendiri itu masih akan terjadi seperti kecelakaan, lalu lintas, seperti itu. Lebih lanjut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menghimbau bagi masyarakat pengendara kendaraan bermotor untuk selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, utamanya kecepatan saat berkendara untuk menghindari kecelakaan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.